Lembaga pemasyarakatan sejatinya ditujukan untuk merehabilitasi narapidana sebelum kembali ke masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi narapidana narkotika. Ironisnya, penjara dan lembaga pemasyarakatan kini justru menjadi sentra produksi dan peredaran narkoba. Lagi-lagi narkotika ditemukan di dalam kompleks lembaga pemasyarakatan. Kali ini, sembilan paket sabu ditemukan aparat gabungan di Lapas Indramayu, Jawa Barat. Sabu ini milik narapidana narkotika yang akan diedarkan bagi penghuni Lapas. Meski ironis, temuan ini bukan hal baru. Sebelumnya, jajaran Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpolri menggeledah lembaga pemasyarakatan Cipinang. Polisi menemukan narkoba jenis baru DOC sebanyak 120 lembar dan sabu seberat 0,6 gram. Tak hanya Lapas Cipinang, polisi juga menggeledah Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Di sini, polisi menangkap narapidana yang diduga menjadi kaki tangan Freddy Budiman dalam mengedarkan narkotika di wilayah Lapas. Pada Agustus 2013, aparat gabungan bahkan mengungkap pabrik narkoba di Lapas Cipinang. Setelah diusut, pabrik ini dikelola oleh terpidana mati kasus narkotika Freddy Budiman. Di Lapas khusus narkotika tersebut, Freddy justru mendapat fasilitas untuk menjalankan bisnis narkotika. Peredaran narkoba di Lapas tak lepas dari mafia narkotika yang makin menggurita di Indonesia. Sejumlah oknum sipir hingga pejabat Lapas disuap untuk menutupi peredaran barang haram di tempat yang seharusnya steril dari barang haram. Selain mendapat jatah uang haram, mereka juga mendapat pasokan narkoba. Butuh kerja keras dan komitmen serius dari segena pihak terkait untuk menghentikan peredaran narkotika di Lapas. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap para narapidana dan pengunjung, serta pembinaan petugas Lapas yang bersih dan anti-suap bisa menjadi salah satu solusi. Selain itu, wacana pengguna narkoba akan direhabilitasi di tempat khusus dan bukan ditempatkan di Lapas menjadi terobosan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di Lapas. Dengan upaya ini, Lapas akan dikembalikan sesuai fungsinya sebagai tempat rehabilitasi bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.